Ternyata Raffi Ahmad nyesel disebut, Sultan Andara, begini penjelasannya. Raffi Ahmad, artis papan atas yang terkenal dengan sebutan, Sultan Andara, karena kekayaannya yang sangat fantastis itu ternyata memiliki penyesalan terbesar seumur hidupnya. Pemilik Rans Entertainment itu punya penyesalan terbesar di hidupnya yang berhubungan dengan almarhum papanya, Munawar Ahmad. Hal ini diungkapkan Raffi pada kanal Youtube Cinemaku Pictures yang dikutip jawapos.com pada minggu 9 Juli. Presenter papan atas itu mengungkapkan ia memiliki penyesalan terbesarnya terkait dengan sang ayah. Dikutip dari jawapos.com, penyesalan itu terjadi ketika Raffi berusia 16 tahun, ia tidak menyangka akan ditinggalkan sang ayah yang saat itu masih berumur 46 tahun. Raffi mengaku, bahwa permintaan sang ayah saat itu adalah untuk berfoto bersama satu keluarga. Namun, permintaan itu ditolak oleh Raffi dengan alasan dirinya masih sibuk syuting. Padahal dirinya sedang tidak syuting alias sedang parti dengan teman-temannya. Ini penyesalan aku seumur hidup. Papa aku cuma mau minta foto keluarga doang di Bandung sedangkan aku masih di Jakarta dan aku gak tau kalau papaku mau pergi. Waktu itu gua masih parti-parti terus sama teman-teman. Aku gak pulang sampai malam terus ditelepon papa. Ngeboham gua tuh. Ada syuting padahal gak lagi parti sama teman-teman, ungkap Raffi. Raffi juga mengakui bahwa ini merupakan penyesalan terbesar dalam hidupnya kepada sang ayah. Penyesalan ini masih terngiang-ngiang dalam dirinya karena permintaan ayahnya merupakan permintaan yang sederhana. Padahal permintaannya sederhana. Tapi aku gak mengindahkannya, menurutinya, ucapnya sambil berlinang air mata. Setelah satu bulan ayahnya meninggal, Raffi mengungkapkan bahwa dirinya foto bersama keluarganya dan menempel foto papanya agar fotonya terlihat lengkap. Jadi satu bulan setelah bokap gua meninggal, gue, Nisha, Syahnas, nyokap kita foto berempat terus foto bokap ditempel terus kita taruh di figura, pungkas Raffi. Raffi pun di acara itu disuguhkan sebuah martabak manis, makanan kesukaan almarhum ayahnya. Makanan itu akhirnya membuat dirinya mengingat momen dengan sang ayah. Raffi juga mengungkapkan kepergian sang ayah itu begitu cepat dari usianya yang masih terbilang muda.